Oke, Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Sebenarnya ada 10 bab di dalam buku ini, cuman saya mengambil saja 8 poin penting berdasarkan pembacaan saya terhadap buku ini dan beberapa buku Kiyosaki yang lain. Misalnya buku Kiyosaki Midas Touch bersama Donald Trump, misalnya yang pernah juga dipaparkan oleh Muhammad Albar, More Important Than Money, dan yang terakhir tentunya yang bestseller di Gramedia Digital juga adalah buku yang berjudul Why Richer Getting Rich atau bagaimana sih orang-orang kaya itu mendapatkan kekayaannya. Nah, dari hasil beberapa pembacaan saya terhadap buku Kiyosaki tersebut, maka izinkan saya kemudian menjabarkan 8 hal yang menurut saya penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, ayah kaya tersusah yang miskin. Ini sih gambaran umum dari Rich Dad Poor Dad, yaitu apa sih itu ayah kaya dan ayah miskin. Nah, ayah miskin itu merujuk kepada ayah kandung dari seorang Robert Kiyosaki yang lebih memikirkan pendidikan secara akademis. Nah, pendidikan akademis itu sangat ditekankan oleh ayah kandung atau ayah miskin dari Robert Kiyosaki. sehingga... Halo guys, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak, terdengar. Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ayah kaya dan ayah miskin itu adalah pembagian antara dua ayah dari seorang Robert Kiyosaki. Ayah miskin itu adalah yang berlatar belakang akademis. Dia menekankan latar belakang akademis dari seorang Robert Kiyosaki. Tetapi dikatakan ayah miskin karena tidak mengajarkan tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu kecerdasan finansial. Yang padanya tidak diajarkan di dalam sekolah-sekolah formal kita. Sehingga Robert Kiyosaki kemudian menggelari ayah angkatnya sebagai ayah kaya. Ayah angkatnya sebenarnya ini adalah ayah dari teman karibnya si Robert Kiyosaki. Nah, berbeda dengan ayah miskin, si ayah kaya ini lebih menekankan kepada kemampuan berwirausaha dari seorang Robert Kiyosaki. Termasuk anak dari si ayah kaya ini atau teman dari Robert Kiyosaki ini. Nah, ayah kaya kemudian mengajarkan bagaimana kita itu tidak terlalu memporsir waktu kita untuk belajar hanya di pendidikan formal. Tetapi lebih kepada pendidikan kewirausahaan dalam hal ini bisnis. Sehingga sejak kecil Robert Kiyosaki dan temannya tersebut itu telah ditempa untuk mencari uang sendiri. Di dalam hal ini menjadi seorang kasir atau pengumpul barang di toko swalayan milik si ayah kaya ini. Untuk kemudian dia kumpulkan dan membangun bisnisnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya itu tidak bekerja untuk uang. Nah, maksudnya apa nih? Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Yang artinya kita kan selama ini mendapati dogma di orang-orang tua kita bahwa belajar SD yang baik supaya bisa lolos SMP favorit. Belajar SMP yang baik supaya bisa masuk SMA favorit. Belajar SMA yang baik supaya bisa masuk kampus atau perguruan tinggi favorit. Dan belajar di kampus yang baik. Nah, agar Anda dapat pekerjaan yang baik. Ujung-ujungnya kita belajar untuk dapat pekerjaan. Dan bekerja untuk mendapatkan uang. Faktanya di dalam buku Kiyosaki yang lain, yaitu mengapa orang-orang yang bernilai A+, bekerja untuk orang-orang yang bernilai C. karena orang-orang yang bernilai C tidak fokus kepada lembaga pendidikan formal. Dia justru fokus untuk membangun kemendiriannya sejak dini. Nah, sehingga orang kaya itu sebenarnya bukan bekerja untuk uang. Tapi dia menciptakan suatu mekanisme di mana uang yang kemudian bekerja untuk dia. Nah, trik-trik mengenai bagaimana uang bekerja untuk kita itu dijelaskan lebih lanjut dalam buku Kiyosaki yang terakhir, yaitu Why Richer Getting Rich. Nah, terus apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya? Nah, orang kaya kalau kita mau definisikan. Orang kaya artinya orang yang tidak bergantung pada apapun. Atau kondisi di mana kita itu tidak memikirkan hambatan uang untuk melakukan, memiliki, atau mengabdikan diri kepada sesuatu. Misalnya, kita mau menikah, tapi kita tidak pikir uang lagi, berarti kita sudah kaya. Even kita misalnya bukan pebisnis besar atau seorang pejabat. Artinya dia tidak bergantung lagi sama uang. Misalnya lagi dia mau ke Makassar, tapi dia tidak pikir lagi masalah uang. Dalam artian, dia ini pergi ke Makassar, misalnya dengan tiket pesawat, tapi tidak perlu berpikir lagi dari mana saya dapatkan uang tiket. Secara tidak langsung, mekanisme bisnis yang telah menjalankan, yang ia jalankan, memungkinkan dia untuk ke Makassar tanpa harus berpikir lagi dari mana ke depan. Jadi, gitu. Jadi, itu sih posisi yang disebut sebagai orang kaya atau tidak bergantung sama sekali. Kalau kita kaitkan misalnya dalam bukunya Kuresia, Berbisnis Dengan Allah, orang kaya ini fungsinya adalah untuk mengajarkan masyarakat secara umum bahwa kita tidak boleh bergantung pada siapapun kecuali Allah SWT. Poinnya itu sih. Jadi, melek kecerdasan finansial atau melek atau cerdas secara finansial adalah sebuah kecerdasan atau upaya pembelajaran agar kita itu mampu mengelola uang kita, bukan uang yang kemudian mengatur kita. Nah, poin lain dari pembahasan Robert Kiyosaki adalah bagaimana orang-orang kaya itu bukan hanya menghindari pajak, tetapi dilayani oleh pajak. Dilayani oleh IRS kalau di Amerika. Kalau di Indonesia, dirijen pajak tentunya. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena orang-orang kaya itu se-yogianya selalu menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga selalu ada pengampuan pajak untuk mereka. Karena dia dianggap sebagai membantu upaya pemerintah dalam membuka lemah kerja dan meningkatkan perekonomian. Selalu aja tuh ada upaya-upaya pengampuan pajak bagi orang kaya. Yang setengah mati adalah kalangan menengah. Karena kalangan menengah harus bekerja 7x24 dan 8 jam setiap hari bergantung pada gajinya. Yang mana gajinya itu pun dipotong sana-sini untuk pajak ini dan itu. Nah, berbeda dengan kalangan atas yang kemudian dimudahkan untuk membuka lapangan kerja dan sebagainya. Ada keringinan pajak untuk mereka. Nah, orang kaya itu bekerja untuk belajar. Jadi kan tadi ada ada pernyataan bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang. Terus, nah, orang kaya itu bekerja untuk belajar. Jadi, orang kaya even dia jadi employment dia menjadi employment atau jadi pekerja untuk belajar. Untuk menambah pengalaman kerjanya. Bukan untuk semata-mata uang. Uang adalah tools untuk membuat dia bertahan hidup. Tetapi pembelajaran adalah sesuatu yang meningkatkan tarap hidup. Bukan hanya membuat dia bertahan hidup. Nah, sehingga orang kaya itu bekerja untuk belajar bukan untuk uang. Nah, di buku yang lain dari Kiyosaki yang berjudul Kiyos Polo Kuadran itu dijelaskan ada empat kuadran bagi seseorang yang ingin menjadi orang kaya. Yang pertama adalah kuadran E atau employment. Nah, ini adalah hirarki terendah. Pada dasarnya employment ini adalah mereka yang tidak memiliki bawahan tetapi memiliki atasan. Jadi, pekerja-pekerja pada umum PNS, karyawan swasta dan sebagainya. Itu namanya employment. Nah, ketika kita telah berhasil di kuadran employment kita mestinya naik tangga dong. Nah, walaupun beberapa orang yang tidak naik tangga di situ-situ saja terus mungkin jabatannya berganti jadi eselon satu jadi kepala dinas sebagainya. Tapi selama Anda masih memiliki atasan selama itu pula Anda masih employment. Nah, kuadran yang kedua adalah spesialis. Spesialis ini dia memiliki hanya sedikit bawahan tetapi tidak memiliki atasan. Spesialis kayak pengacara kayak dokter kayak notaris ini adalah profesi-profesi yang sifatnya spesialis. Dia sedikit aja ke bawahannya mungkin 5-6 orang dan kemudian tidak memiliki atasan. Nah, di buku yang mutakhirnya Why Richard Getting Rich kuadran S juga merujuk kepada bukan hanya spesialis tapi small business. Nah, setelah kita berhasil menjadi seorang spesialis gitu atau small business yaitu memiliki karyawan yang hanya puluhan jumlahnya kita bisa naik kelas nih kalau kita telah berhasil yaitu kwadran B atau business nah, business ini mereka yang memiliki karyawan kurang 500 orang itu baru disebut sebagai skala business atau the big business gitu business man tapi business man ini even dia memiliki banyak karyawan dalam hal ini minimal 500 orang dia tetap memiliki atasan dan atasannya inilah yang kemudian disebut sebagai investor investor itu sendiri adalah kwadran tertinggi dari cash flow kwadrannya Robert Kiyosaki nah, investor ini adalah mereka yang memiliki bawahan dan bawahannya adalah para bisnis besar dan dia tidak memiliki atasan sama sekali namanya saja investor kerjaannya hanya menginvestasi dia bagaimana menggelontorkan uang-uangnya yang dia putar kemudian untuk menciptakan pekerjaan pekerjaan baru bisnis-bisnis baru kalau di Amerika ini namanya capital ventura di Indonesia ini masih kurang bahkan di Amerika itu bukan hanya lembaga bisnis yang dibayai lembaga non-profit atau NGO juga dibayai oleh seorang investor atau bahkan seorang pebisnis nah banyak yang mungkin bertanya terus kenapa sampai kapan kita kemudian sampai kepada taraf sebagai pebisnis besar nah, bagi seorang pebisnis itu sama sih dengan kaedah 10.000 jam yang Malcolm Gladwell kita harus sabar tabah atau grid dalam menggeluti bisnis-bisnis seandainya bisnis itu mudah ya semua kita pasti jadi pebisnis besar tetapi ada tangga yang perlu kita daki juga di dalam karir berbisnis nah, sederhananya kalau kita mengaitkannya dengan faktor 10.000 jamnya Gladwell ya kita mesti berbisnis 10.000 jam juga misalnya kita berbisnis 8 jam nih per hari sama kayak kita menjadi pekerja atau employment nah, 8 jam per hari kalau dalam 1 bulan itu ada 20 hari kerja atau 20 hari berbisnis kita ambil yang paling aman aja paling umum aja belum lagi nih orang yang betul-betul bekerja keras kita ambil ukuran yang normal aja 8 jam berarti ada 20 hari setiap hari ada 160 jam itu dalam 1 bulan nah, dalam 1 tahun sekitar baru sekitar 1080 apa 1080 jam berarti kita membutuhkan memang kurang lebih 8 sampai 10 tahun untuk sampai kepada skala bisnis yang mapan gitu nah, faktanya misalnya di dalam buku Star With Why Simon Sinek mengatakan bahwa di usia bisnis 3 tahun kebanyakan para pebisnis itu bangkrut gagal dan kemudian tidak mampu berdiri lagi dia kemudian merasa bahwa kayaknya saya tidak cocok di bisnis deh saya jadi PNS aja atau profesi aja padahal itu adalah ujian-ujian atau hambatan-hambatan seseorang untuk memantapkan karakter dia sebagai seorang pebisnis selama jalan yang hitam ke jalan yang halal tentunya nah, terakhir bagi mereka yang telah sampai ke kuadran pebisnis apalagi investor mereka adalah seseorang yang sangat mampu untuk menciptakan kesejahteraan sosial mereka dapat membuka lapangan kerja membayai para pebisnis menginvestasikan dananya untuk kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan inilah manfaat-manfaat bagi mereka yang sebenarnya sampai kepada tataran ini saya pernah ingat salah satu senior mengatakan dia sangat dia sangat meneladani Yusuf Kala karena salah satu mimpi Yusuf Kala katanya adalah bagaimana membuat Indonesia itu tanpa orang yang kelaparan sama sekali jadi salah satu misi Jika adalah mengenyangkan seluruh perut orang Indonesia apapun mediumnya apakah mau melalui politisi atau pebisnis itu lain soal tapi itu salah satu misi dari Jika mungkin kita bisa mengambil hikmah dari situ bahwa salah satu misi kita dalam berbisnis adalah upaya untuk menciptakan keadilan sosial sehingga manusia-manusia khususnya kita sendiri sebagai pelaku bisnis itu tidak bergantung pada orang lain tapi kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya itu pengantar saya mengenai kisah hidup Kiyosaki dalam membangun karirnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati